Oke guys, ini ada komentar ya, kata dari awal rumahnya sudah pasang pompa booster, tapi kenapa airnya tidak bisa kencang banget, apakah beda booster itu beda dorongannya, mohon solusinya ya, ya setiap booster itu memang beda ya dorongannya, jadi kita cukup penuhi aja kebutuhan setiap kita punya keran ya, nah biasanya kita cukup tes aja dulu 1-2 keran buka, nanti ini, ini kencang berarti dorongan boosternya sudah cukup bagus ya, kalau mau lebih kencang lagi, Anda tes aja 2 jenis sekaligus kita buka, nah ini kencang banget ya kan, itu masih kencang ya, nah ini kalau buka 1 lagi pun tetap masih kencang dia, jadi Anda tes aja kira-kira 2-3 keran buka bersamaan, itu kalau kencangnya sudah mantap, artinya sudah cukup sesuai kebutuhan ya, karena jarang sekali buka semua keran begitu dia ya, dan kalau misalnya salah satu keran aja sudah lambat, tapi sekencang, Anda memang harus ganti boosternya ya, karena setiap merek, setiap itu juga beda-beda, Anda tinggal tes aja sesuai kebutuhannya, biasanya bisa panggil orang plumbing lah, bisa dihitungkan tekanan berapa bar untuk paling pasnya sesuai tekanan kebutuhan kita ya, terlalu tinggi juga tidak bagus, karena nanti selang-selang kayak misalnya kalau ada pasang water heater, ada pipa fleksibel, kalau tekanan terlalu besar juga bisa pecah, atau rusak dia ya, tapi kalau misalnya cuma salah satu keran sudah pasang booster, cuma salah satu kerannya ada yang lambat, kemungkinan kotorannya itu masuk di dalam keran, jadi Anda bisa buka aja misalnya kepala shower ini Anda buka, buang kotorannya, bersihkan, kadang kotoran semen, kotoran dari selotipnya bisa bikin mampet sehingga dia jadi lebih lambat ya ya, jadi Anda tes aja dengan cara seperti begini, kalau masih lambat Anda harus ganti booster memang ya, semoga bisa menjawab dan menginspirasi, keset! Terima kasih sudah menonton!